Empat oknum petugas kantor imigrasi kelas 2 Cilaca berinisial AF, HRE, RDG, dan MW terpaksa diamankan petugas dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Kebumen Rabu lalu. Mereka diamankan petugas di restoran Candisari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Empat tersangka oknum petugas kantor imigrasi tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing asal China. Mereka sengaja memanfaatkan penyalahgunaan visa wisata dengan menahan paspor WNA yang tengah melakukan pembelian biji jenitri. Bukannya mengungkap bisnis berkedok wisata, para tersangka justru memeras dan meminta uang tebusan paspor yang ditahan. Awal mulanya itu mereka mungkin melakukan pemeriksaan terkait imigrasi ya karena orang asing yang ada aktivitas di kukumen terkait jual beli. Sebuah jenitri itu ya, kemudian dia didampingi oleh guide-nya dan kenapa kita bisa masuk memang ada laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi seperti itu. Makanya didalamin oleh tim kita termasuk dari tim Saber Pungli. Dalam operasi tangkap tangan, polisi amankan sebuah tas berisi uang sebesar 20 juta rupiah beserta dokumen milik WNA asal China. Uang tunai senilai 47 juta 200 ribu rupiah dari dalam mobil yang digunakan para tersangka dan satu unit mobil operasional kantor imigrasi Cilacap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.